Tapi bodohnya Fitri Sawitur mikir ya Seharusnya kalau misalnya dia mau ngetes Gak usah bilang-bilang Lu pergi ke BNN Bawa suami lu Bawa lu Bodohnya cek gitu ya Gak usah bilang nangtangin harus dicek Ya kalau ada inisiatif dan mau Memperlihatkan bahwa kalian adalah clear dan bukan pemakai Ya datanglah ke badan BNN ya Halo Sobat Fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus melabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Memang banyak musuhnya Dan kini muncul seorang Yoke Seorang transgender yang tinggal di Amerika Yang merupakan seteru dari Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani Yang termasuk dijuluki geng sampah oleh mereka berdua Mengobok-obok dengan data-data seperti Nikita Mirzani Yang detail dan seakan-akan dia tahu Bagaimana latar belakang si Nyai dan juga Fitri Salhuteru Dalam memaparkan data-datanya Yoke sangat jelas dan lantang menyebut nama Bahkan Fitri maupun Nikita Mirzani Yoke seakan memang menyimpan dendam pribadi kepada mereka berdua Dan mengulik-ngulik rahasia-rahasia yang berada Di balik Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Nah berikut ini adalah lanjutan dari Bongkar-bongkar seorang Yoke kepada Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru Langsung saja disimak sendiri dan silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat Anda soal ini Anda bebas berpendapat Dan cari intinya Cari pelajarannya Dan masukkan pelajaran itu sebagai hikmah dalam kehidupan Anda Selamat menikmati Selamat mencarat Dan selamat menyimak apa yang diungkap oleh Yoke Like, subscribe, dan komen yang ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu Bukannya nggak mengerti perasaannya Mamisa Cuman For my own good Aku juga nggak mau jadi toxic people ya guys Nggak mau jadi orang yang beracun gitu ya Segala ada masalah Gue ikut campur gitu Terus nggak fokus on the topic gitu ya Topiknya aku kan sebenarnya Nikita dan Fitri Cukup beritu dua aja Jangan kemana-mana Kalau kemana-mana Nanti orangnya bilang Aku punya penyakit hati Dan aku harus suka berantem Jadi I don't wanna follow that thought Aku nggak mau ngikutin jalur yang Harus berantem Harus viral Harus membenci Aku nggak mau Nggak mau kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian lihat Bukan Nikita aja Yang mengucap Aku tidak mau Membahas Sapi gelondongan Fitri Sahuteru pun bilang Sapi gelondongan Kalau misalnya mau ngelaporin Cincin kurniawan Ya Ke Apa Katanya bantar rarkoba Ya Laporin aja Tapi bodohnya Fitri Sahuteru Mikir ya Seharusnya Kalau misalnya dia mau ngetes Nggak usah bilang-bilang Lu pergi Ke BNN Bawa suami lu Bawa lu Bodohnya cek gitu ya Nggak usah bilang Nangtangin Harus di cek Ya kalau ada inisiatif Dan mau Memperlihatkan bahwa kalian Adalah clear Dan bukan pemakai Ya datanglah ke Badan BNN ya Jadi kalian bisa gitu Nggak usah ngomong-ngomong Nantang-nantang gitu Coba dong Apa Bawa kita ke BNN Ya kalau misalnya Tujuan kalian Untuk meng-clearkan nama kalian Pergi sendiri Ke BNN Oke Jadi kalau misalnya Kalian lihat itu Fitri itu ya Orangnya Cuman di mulut aja gitu Karena dia Mengutarakan bahwa Suaminya itu Bukanlah bandar narkoba Tapi kenapa dibahas Karena dia Ada insecure ya Pasti ada sedikit Dan Tidaknya itu benernya Karena Yang aku dengar itu Lebih dari dua orang Dan tiga orang Bahwa Mantan suaminya Mantan suaminya itu Cincin itu ada Ada gitu Ada urusannya sama Bandar Cuman buktinya dimana Tunggu aja Karena masih Masih diproses ya guys Ya ada ibu-ibu kemarin Yang ditangkep di Suatu club itu Itu adalah Cincin itu adalah Anak buahnya Gitu Oke jadi Ya satu circle Pengedar itu Belum tentu pemakai Karena Dia gak bodoh Karena dia tau Buat barang Barangnya itu Kalau dia pakai Berarti dia kecanduan Gitu ya Kalau misalnya kayak gini Lu bandar emas Gak mungkin juga Emasnya lu pakai Semua gitu Pasti emasnya lu Bakal jualin Jadi pakai prinsip Gitu ya guys Gitu Jadi jangan Candu dengan Barang dagangan lu sendiri Oke Jadi mindsetnya Harus jalan Jadi dia Jadi dia Dia itu Kalau misalnya Mau Mau menepis Semua Apa Dugaannya Tinggal Tinggal itu aja Tinggal Tinggal Lakuin aja Satu Kalau dia bilang Bukan Aku itu bukan Anak durhata Kabarin loh Mama kamu Gitu ya Ibu kandung kamu Dia pun pernah bilang ya Aku tuh gak punya Adik Tidak punya Adik kandung Jadi dia Tidak mengakui Bahwa dia punya Adik namanya Heni Salhuteru Dan Kalau Kak Puji Emang satu ibu doang Beda bapak gitu ya Tapi Heni Salhuteru itu Adalah adik dia Adik kandung dia guys Satu bapak Sama Satu ibu Gitu loh Jadi itu Tidak diakui Mana sampai sekarang Ada gak Dan susah juga guys Dia itu jadi Pengangguran gitu loh Pengangguran satu juga Dan Pemakai juga Ya Bayoke bahas tentang Pacaranya Nikita Apa gay Gak Gak gay Dia itu mungkin Biseksual ya Makanya dia pernah Men support Apa LGBT Di Spain Kan dia ada Ada Grup-grup lakinya Di Di Europe itu kan Sebenarnya Kalau LGBT itu Gak harus gay Gitu Bisa 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 cewek Bisa cowok Gitu ya Atau Bisa lesbian Bisa gay Atau bisa Ali Ali Teman-teman Yang men-support LGBT Gitu Jadi Kita juga Tidak bisa Memfitnah Bahwa Si Anthony itu Gay Tadi malam Wego live Bareng sama Grup Botol Wego ngelarang Grup Botol Deket-deket sama It's okay Ini Pesan buat KJN Sama KGiselle Sama KD Aku minta maaf Dari awalnya Aku live Sama mereka Aku bilang Ini Kalau misalnya Aku naik kesini Ntar takutnya Jadi Huruhara Dan Itu adalah Yang jadi host itu adalah Kak Jenna Bukan aku Jadi Dia pun yang menaikkan aku Dia pun yang Menyuruh aku Untuk menyuarakan Dan Membahas Gitu Kalau gak disitu Aku gak bahas Karena itu Room orang Makanya Aku lebih baik Live sendiri Gitu Lebih nyaman Dan Lebih fokus Juga Sama topik-topiknya Aku gak suka Sama mereka Bro Saya bikin hurahara Belagu amat FS kayaknya Pengen ditabok Terima kasih